Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa setelah terseret hingga ratusan meter, seorang siswi di Medan berhasil menggagalkan aksi perampasan ponsel miliknya dari pria yang baru dikenalnya di media sosial. Aksi perampasan ponsel milik pelajar putri di jalan rumah potong hewan, kecamatan Mabat, Medan Labuhan, Sumatera Otari ini terekam kamera CCTV milik warga. Berawal dari perkenalan korban dengan pelaku inisial MF di media sosial, komunikasi berlanjut hingga akhirnya pelaku dan korban bertemu di kawasan percut setuan. Dari pertemuan tersebut, keduanya berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor hingga ke jalan rumah potong hewan. Di lokasi kejadian, pelaku mulai beraksi dengan modus meminjam ponsel korban. Saat korban lengah, pelaku berusaha membawa ponsel dan meninggalkan korban. Namun korban tersadar dan langsung mengejar pelaku yang mengendarai sepeda motor. Korban yang berusaha mempertahankan ponselnya sempat terseret hingga 100 meter, hingga akhirnya kendaraan yang dikendarai pelaku terjatuh. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung menangkap pelaku yang mencoba melarikan diri. Warga yang kesal juga menghajar pelaku hingga babak belur. Kadit Reskrim Ponsek Labuhan, Ibtu Agus mengatakan, dari kasus perampasan ponsel siswi, petugas berhasil mengamankan dua tersangka. Di antaranya MF berperan sebagai eksekutor dan MP sebagai kreator. Modus pelaku dengan mengajak perkenalan kepada para wanita, khususnya siswi yang menjadi targetnya. Kompokan ini sudah tiga kali melakukan aksi kejahatan dengan modus serupa. Korban dengan pelaku berkenalan dari aplikasi Tantan, kemudian korban dengan pelaku bertemu di daerah Perjogu. Setelah itu korban dibawa ke daerah Mabar, kemudian modus dengan meminjam handphone akan dilanikan oleh pelaku. Sementara korban mempertahankan handphonenya sehingga terseret. Untuk saat ini pelaku sudah kita amankan sebanyak dua orang, yang berinisial di AS sebagai eksekutor, dan berinisial MPM sebagai kreatornya. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil menyita para bukti. Di antaranya ponsel milik korban dan sepeda motor pelaku. Bapak pertama memperka dari Medan untuk Evarina TV.